Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahabihi Wa man tabiahum diksan Ila yamid din Amma ba' Negeri ujian Dunia ini Dan negeri balasan Ujian Yaitu akhirat Bala bencana Dan ujian di dunia Adalah sebab Didapatkannya pemberian di akhirat Allah ta'ala mengambil dunia ini Untuk memberi ganti di akhirat Dia menguji hamba Untuk membalas di akhirat Dan semuanya mengalami hal ini Individu, masyarakat, negara Umat Keadaan di dunia Tidak tetap dalam satu keadaan Suatu saat menang Suatu saat kalah Suatu saat stabil Di saat lainnya resesi Dahulu sehat kuat Sekarang sakit Dahulu miskin Tidak punya harta Sekarang kaya Sekarang tertawa bahagia Esok dengan cepat Berganti menangis Sedih Kita Di dunia ini Di antara Pasang suruh kebahagiaan Dan kesedihan Allah ta'ala Menjadikan ujian Kepada para hambanya Dengan memberikan Musibah-musibah Bencana Sakit Adalah untuk menghapuskan Kesalahan-kesalahan Sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas Radhi Allah Wattanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah Orang dunia Thutm die nam Thutm Thutma Amthul Imamthul That Math Dam Z 1968 Vind Orang Z insight In Ad Ta'al High Rikta خفف عنه ولم يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي الأرض وليس عليه خطية wahai رسول الله sebabkan saya mempaling berat ujiannya beliau menjawab para nabi lalu orang-orang sore kemudian semisalnya dan semisalnya seseorang diuji sesuai agamanya jika agamanya kokoh ujiannya akan ditambah jika agamanya tidak kuat maka direngingankan ujiannya dan ujian itu akan terus menimpa orang yang beriman dan ujian itu akan terus menimpa orang yang beriman akan terus menimpa orang yang beriman hingga dia tidak ada kesalahan dosa di dunia ini hingga Allah Ta'ala mengampuninya maka wajib bagi seorang muslim dalam menghadapi keadaan tidak tetap di dunia ini untuk tidak putus asa dan berdoa maka wajib bagi seorang muslim dalam menghadapi keadaan tidak tetap di dunia ini untuk tidak putus asa dan berdoa dan tidaknya mengetahui sebab dari kesulitan buruknya keadaan keadaan tidaknya mengetahui sebab dari kesulitan buruknya keadaan kesedihan kesusahan adalah karena berpaling dari ayat-ayat Allah Ta'ala Allah Ta'ala beriman dan barang sahabat berpaling dari peringatanku maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam badan buta kehidupan sempit akan dialami di dunia jika dia berpaling tidak memenuhi perintah-perintah Allah dan juga di alam barza setelah kematian dia dia akan mengalami kehidupan sempit dan di alam pandang masyarakat orang yang berpaling dari peringatan Allah tidak memenuhi perintah Allah maka Allah akan menggiring mereka di hari kiamat dalam keadaan kehilangan pandangan dalam keadaan buta dalam kehilangan kehilangan hujah kehilangan pandangan dan hujah saudara ku benda kita mohonku Allah SWT agar kita termasuk orang yang diberi rezeki oleh Allah hidayah diberi hidayah oleh Allah SWT dalam kehidupan ini ihdi nasirat al-mustaqib tujuhlah kami jalan yang lurus ya Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati